Sementara itu sistem ganjil genap di pintu masuk tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur juga mulai diberlakukan. Kendaraan yang bernomor polisi tidak sesuai tanggal, tidak diperbolehkan masuk dan diminta putar balik. Sejumlah polisi ini mulai menjaga pintu masuk tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Polisi memerlisah kendaraan yang hendak masuk ke dalam area tempat wisata. Pasalnya sejak Jumat siang, uji coba penerapan sistem ganjil genap mulai diberlakukan di pintu masuk wisata Taman Mini. Bagi kendaraan yang bernomor polisi tidak sesuai tanggal, tidak diperbolehkan masuk dan diminta berputar arah. Meski tidak ada sangkit hilang, 120 persen yang terjunkan sudah mengawankan sistem ganjil genap di lokasi wisata. Bahwa mulai hari ini, pada hari buka tahun 17 September, itu sudah dimulai diperlakukan ganjil genap di kawasan wisata. Sementara masih dua objek, yaitu di Taman Mini dengan diancol. Ada putuk di Taman Mini sendiri, itu dilakukan penyekatan di pintu satu. Jadi pintu tiga-nya ditutup, hanya di pintu satu. Dan yang ditutup atau dilakukan penyekatan ganjil genap adalah di pintu masuknya. Seperti yang di ruas jalan belum kita melakukan. Karena sifatnya masih baru, ini kita saat ini sejak kita sosial-sosial kepada masyarakat. Yang kedua, melaksanannya sendiri dilakukan hari Jumat sampai dengan hari Minggu, yaitu hari weekend. Dari mulai pukul 12 sampai dengan pukul 18. Selain dengan instruksi Menda Fri nomor 42, maupun dari Kep Bukut Runti Kai nomor 19. Ya, sementara hanya Runa 4. Sistem ganjil-girap di tempat wisata ini diterapkan pada akhir pekan, yakni hari Jumat hingga Minggu, mulai pukul 12 siang hingga 6 sore. Penerapan ganjil-girap ini dilakukan guna mengatur mobilitas pengunjung di tempat wisata. Tak hanya TMII, tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol pun juga diterapkan hal serupa. Tim Lipton Eye News melaporkan.